Oke teman-teman, ketemu lagi di channel PAN KETU, channel yang bahas seputar TV digital Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman Tentang mencari penyebab sinyal TV digital hilang Nah, itu disebabkan oleh kabel Nah, ini dia kabelnya ya Kemarin saya benerin TV-nya mencari sinyal TV digital yang hilang Dari segi fisik, kabel ini baik-baik saja ya Bentuknya besar, ini kabel parabola ya, RG6 Tetapi, di dalamnya ini ada masalah Jadi, sinyal TV digital hilang semuanya Nah, bagaimana sih cara mengeceknya? Kita cukup menggunakan fitur daya antena pada setobok TV digital Oke, bagaimana caranya? Jadi, ikuti terus video ini sampai selesai Dan jangan di skip agar teman-teman lebih paham Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Jadi, untuk sinyal TV digital yang tiba-tiba hilang itu Banyak faktor, salah satunya adalah kabel antena teman-teman Jadi, apakah kabel antena itu masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak? Nah, di sini kita cukup menggunakan fitur daya antena pada setobok TV digital Untuk mengetahuinya Apakah kabel putus atau rapuh? Atau masih bagus? Nah, caranya Langkah pertama, teman-teman lepas saja Kabel antena yang masuk pada antena Yang masuk telefon antenanya Teman-teman bisa potong atau lepas saja Nah, setelah itu Teman-teman sambung atau hubungkan Sebentar, gambarnya masih blur Nah, hubungkan antara kabel tembaga dan serabutnya seperti ini, teman-teman Tanpa harus membongkar kabel antena yang teman-teman pasang di tembok atau di pelapon ya Teman-teman cukup hubungkan saja di ujung kabelnya antara kabel tembaga dan kabel serabutnya seperti ini Setelah itu Teman-teman Pasang konektor jack antenanya Oke, pasang konektor jack antenanya pada set-to-box teman-teman Nah, disini saya menggunakan set-to-box merek metric Apapun merek set-to-box teman-teman caranya sama Oke, kita pasang pada set-to-box digital Nah, ini saya contohkan kabel yang bermasalah kemarin ya Nah, setelah itu teman-teman masuk ke menu pencarian Tekan OK Nah, disini teman-teman ada fitur daya antena Oke Jadi kita cukup menggunakan fitur daya antena ini untuk mengecek apakah kabel ini masih berfungsi dengan baik atau tidak Caranya teman-teman posisikan saja di posisi ON Daya antena dalam posisi ON Yang artinya dimana set-to-box TV digital ini mengeluarkan daya sebesar 5V ke kabel antena Oke Nah, jika pada ujung kabel kita hubungkan antara kabel tembaga dan kabel serabut Maka mestinya ini kan terjadi konsleting Dan daya antena ini akan berubah dia dalam posisi OFF Karena memang STB ini sudah dilengkapi dengan SWIT Ya, jika terjadi konsleting Daya antena otomatis akan OFF Atau ada peringatan daya sirkuit pendek Jadi, artinya bagaimana? Kabel ini bermasalah Mungkin putus di dalamnya terapuh Jadi, inilah yang menyebabkan sinyal TV digital dari antena itu Tidak bisa ke set-to-box TV digital Dan akhirnya siaran TV digital tidak ada sinyal Nah Saya akan tes dengan kabel yang bagus, oke Jadi, ini kabel ini bermasalah teman-teman Saya akan tes dengan kabel yang bagus, oke Itu yang bermasalah dan ini yang kabel yang bagus Kita Nah, sebentar Saya sudah hubungkan juga Antara kabel serabut dan kabel tembaganya seperti ini teman-teman Oke Maaf gambarnya kablur ya Kurang fokus Ya, inilah teman-teman Kabel serabut dan kabel tembaganya sudah saya hubungkan, oke Setelah itu saya pasang pada Konektor set-to-box TV digital Nah, lihat teman-teman Langsung ada peringatan seperti ini teman-teman Ya, antena Antena sirkuit pendek Jadi, kalau kabel itu berfungsi dengan baik Kita hubungkan ujung kabel Maka daya antena akan ada peringatan seperti ini Oke Dia langsung off sendiri Nah, coba kita on-kan ya Nah, baru kita on-kan langsung muncul seperti ini Nah, dalam SDB merelanya biasanya langsung off sendiri Tanpa ada peringatan seperti ini Jadi, artinya Kabel ini berfungsi dengan baik Nah, itu adalah cara buat teman-teman yang menggunakan set-to-box TV digital Tanpa menggunakan booster Jadi, jika teman-teman menggunakan booster bawah Atau booster atas seperti ini Bagaimana cara mengeceknya Caranya seperti ini teman-teman Teman-teman sama Lepas kabel yang menuju ke booster Lepas dulu dan hubungkan Setelah itu teman-teman Lihat boosternya seperti ini teman-teman Oke Kita akan lepas dulu Berarti kita tidak menggunakan baterai antena Kita akan pasang boosternya dulu Oke teman-teman Jika teman-teman memakai booster seperti ini Teman-teman hubungkan Kabel antara kabel tembaga dan kabel serabutnya seperti ini teman-teman Teman-teman perhatikan lampunya Nah, ini dia mati Berarti kabel ini berfungsi dengan baik Karena terjadi konsulating dia akan mati Biasanya booster yang lain dia redup teman-teman Coba sekali lagi ya Nah, ini lampunya mati Berarti kabelnya ini masih terhubung dengan baik Jika tidak mati saat kita hubungkan antara kabel tembaga dan kabel serabutnya Bisa dipastikan kabel itu tidak berfungsi Mungkin sudah rapuh Oke teman-teman Jadi seperti itulah cara mengecek kabel TV digital Teman-teman berfungsi atau tidak Nah, karena kabel itu merupakan faktor penting dalam penerimaan sinyal TV digital Jadi jika teman-teman mengalami sinyal TV digital hilang Faktor pentingnya adalah antena dan perangkatnya Nah, kenapa sih padahal bentuk dari kabel antena itu baik-baik saja Tapi kenapa tidak berfungsi Ataupun tidak bisa mengantarkan sinyal Nah, setelah saya kupas ini teman-teman Ternyata seperti ini teman-teman Kabelnya ini sudah rapuh seperti ini Lihat nih Oke, sebentar Ya, kabelnya ini sudah rapuh sekali teman-teman Padahal di luar ini dalam kondisi yang sangat baik Ternyata kabelnya sangat rapuh Jadi, pengantar sinyal TV digitalnya tidak baik Jadi harus diganti Nah, biasanya kalau tidak kabel yang bermasalah adalah Konektor jack antenanya Yang masuk ke set-up box TV digital Oke, teman-teman Semoga video kali ini selalu bermanfaat Buat teman-teman Teman-teman yang mengalami masalah tentang TV digital Silahkan teman-teman komen di bawah Nanti saya akan bantu mencarikan solusinya Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Teman-teman sangat luar biasa Terima kasih Sampai jumpa Dan sehat selalu Dan thank you